Tadi pagi ketika berjalan ke langkat, terasa betul apa yang selama ini kita bicarakan. Apa itu? Bahwa ketimpangan antar wilayah itu nyata. Ketimpangan antar negara hari ini menipis, sudah mulai makin kecil ketimpangannya. Contohnya Indonesia sudah termasuk 20 negara terbesar ekonominya di dunia. Itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah masuk di dalam kategori negara ekonomi kuat. Ketimpangan antar negara sudah menipis. Tetapi ketimpangan di dalam negara melebar. Dan ketimpangan di dalam kota melebar. Jakarta dibandingkan dengan Tokyo, dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan kota-kota besar dunia, sekarang hampir setara. Tapi ketimpangan di dalam Jakarta itu melebar. Sama juga dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Buya Kaya Jariah Bermarumun Yang saya hormati pengantar dari Prof. Muhammad Hatta Juga yang saya hormati para alim ulama Para habaib Yang mau ingin tidak disebut nama satu persatu Tanpa mengalami rasa hormat Juga ibu-ibu yang ada di Sisi depan Serta seluruh hadir sekalian Kita bersyukur Allah SWT Diberi kemudahan untuk menunaikan niat Bisa bersilaturahmi Meneruskan rencana yang pernah kami ungkapkan Saat berjumpa di Balikpapan sepekan lalu Pada waktu itu Allah takdirkan kita bertemu Di Balikpapan untuk masing-masing urusan yang berbeda Tapi ditakdirkan kita menginap di tempat yang sama Dan waktu itu saya lapor Buya Insya Allah nanti tanggal 4 dan 5 akan ke Medan Dan mudah-mudahan Buya lagi di Medan Sehingga bisa menentaskan silaturahmi Alhamdulillah Kami datang beserta rompongan kecil Saya didampingi oleh Bapak Iskandar Di latihan sana Ketua Nasdem DPW Sumatera Utara Jadi Buya Seh Ali Akbar Marbun yang saya membiarkan Tujuan kami ke sini adalah untuk Satu bersilaturahmi Yang kedua Melaporkan Karena pada kita Pada saat kita jumpa di Jakarta Waktu itu saya masih bertugas di kantor gubernur Saya mau lapor Alhamdulillah tugas itu telah selesai Dan terima kasih Atas kiriman doa yang selama ini diberikan Karena doa itulah Yang sangat meringankan Dalam kita menjalankan amanah Allah berikan kepada kita Kami di Jakarta Kemudahan Digerakkan Perang-orang Balikan hatinya Sehingga kita bisa menjalankan amanatnya dengan baik Itu satu Yang kedua Melaporkan juga Bahwa saya mendapatkan amanat baru Menjelang tuntasnya amanat di Jakarta Saya mendapatkan amanat Yang tidak pernah saya mendaftar sebelumnya Sebagaimana dulu ketika saya mendapatkan amanat di Jakarta Saya pun tidak pernah mendaftar sebelumnya Saya mendapatkan amanat Menjadi calon presiden Yang diusulkan oleh Partai Nasdaq Ini amanat besar Karena itu Kami berkunjung Silaturahmi ingin mohon diberikan doa Sekaligus juga Mohon Kami diberikan nasihat Berikan kepada kami bekal Untuk bisa menjalani amanat ini Dengan baik Dengan benar Kemarin Sempat juga Kami bersilaturahmi Dengan sebagian dari Para ulama di Ketamedan Sumatera Utara Dan hari ini ada kesempatan Di Tidak ada ukurannya Kalau berat ringan itu soal perasaan Bila ridha Allah mengiringi Insya Allah ringan Bila ridha itu tidak ada Apapun akan terasa Berat Dari itu kami berharap Mudah-mudahan Lewat majlis yang mudia ini Kami bisa mendapatkan jembatan itu Dan Ini adalah Perjalanan kami pertama Semenjak diamanati Menjadi calon Pertama datang kemana Datang ke Kota Medan Jadi datang ke Kota Medan Pertama itu Biasanya tidak ada duanya Tidak ada duanya Karena tidak ada pertama yang kedua kalinya Kalau pertama itu yang sekali Kalau paling besar Mungkin di masa depan Ada yang lebih besar lagi Kalau paling tinggi Mungkin ada yang lebih tinggi lagi Tapi kalau pertama Itu tidak bisa ada dua kalinya Hanya sekali yang pertama itu Jadi ini Pertama yang saya dapati Dan Saya Terus terang Terharus sekali kemarin Ketika Keluar dari bandara Sampai Kota Juga pada siang Pada saat Di masjid raya Pada saat jumpa Para Alim ulama Juga ketika Bersama-sama di Halaman istana Maimun Betapa Gelora Dari masyarakat Sumatera Utara Masyarakat Medan Yang menggaungkan Keinginan perubahan Itu luar biasa Keluar Ini bukan Tentang satu orang Ini adalah Tentang keinginan kita Untuk Indonesia Lebih baik Ini keinginan kita Untuk perubahan Dan terasa sekali Bahwa di Sumatera Utara Aspirasi Sangat kuat Mudah-mudahan Kita bisa mengemban Itu sebagai Amin Amin Ini adalah Misi Kalau Target Cita-cita itu Untuk diraih Jadi kalau orang Membawa target Dia memeraih sesuatu Tapi kalau membawa Misi Itu untuk Dilaksanakan Misi itu Beda Misi itu Diemban Dipanggul Dibawa Sebagai sebuah Tanggung jawab Untuk dilaksanakan Saya Melihat Apa yang Diembankan Di Jakarta Kemarin Sebagai misi Bukan sebagai target Yang untuk diraih Karena itu Kalau ada menyampaikan Semoga cita-cita tercapai Ini bukan soal cita-cita Ini adalah soal Membawa Misi Dan misinya apa Seperti juga kemarin Di Jakarta Misinya adalah Ingin Bisa Kontribusi Untuk menghadirkan Perasaan keadilan Bagi semua Keadilan itulah Yang kemarin menjadi Fokus kami di Jakarta Satu kata kunci Keadilan Untuk berbagai aspek Itu juga Yang ini kita Sama-sama lakukan Tadi pagi Ketika berjalan kelangkap Terasa betul Apa yang selama ini Kita bicarakan Apa itu Bahwa Ketimpangan Antar Wilayah Itu nyata Ketimpangan Antar negara Hari ini menipis Sudah mulai Makin kecil Ketimpangannya Contohnya Indonesia sudah termasuk 20 negara terbesar Ekonominya di dunia Itu menunjukkan Bahwa Indonesia Sudah masuk Di dalam Kategori Negara Ekonomi kuat Ketimpangan Antar negara Sudah Menipis Tetapi Ketimpangan Di dalam negara Melebar Dan ketimpangan Di dalam kota Melebar Jakarta Dibandingkan Dengan Tokyo Dibandingkan Dengan Singapura Dibandingkan Dengan Kota-kota besar Dunia Sekarang Hampir setara Tapi ketimpangan Di dalam Jakarta Itu Melebar Sama juga Dengan Indonesia Nah itulah Yang menjadi Misi utama Ketika Kita Mendapatkan Amanat Di Jakarta Misi utamanya adalah Membesarkan Yang kecil Tanpa Mengecilkan Yang besar Tapi yang kecil Yang harus Membesar Begitu juga Nanti ke depan Jadi Mohon Yang saya Sangat hormati Berkenan Untuk memberikan Kepada kami Doa restunya Dan juga Bimbingan Arahan Nasihat Sehingga kami Yang sedang Menjalankan Amanat ini Insya Allah Bisa menjalani Dengan jalan Yang lempang Jalan Sebagaimana Orang-orang Sebelum kita Diamanati Untuk Melewati Rute Yang seperti ini Mungkin demikian Yang bisa Saya sampaikan Sebagai pengambar Prof. Muhammad Hatta Saya sampaikan Terima kasih Kurang lebih Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih